Tak mungkin lagi aku dapat berjumpa Itu suaranya hal impu kalau sumpah ini Hal impu tau gak? Empu Ya dulu kan kita kalau nyanyi nasi goreng aja udah cukup Ada pesan buat Bang Haji Bang Haji jangan tinggalkan Tandut sampai kapanpun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, tek, tek, tek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada pemirsa juga forsa Rahimahkumullah Hari ini saya kedatangan tamu sahabat saya ini Kita satu profesi Satu generasi, satu organisasi Dan beliau seorang penyanyi legend Nyanyi dangdut legend Indonesia Tepuk tangan buat Mansur S Bang Mansur, mana Mansur S S nya apa ini Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji Izinkan saya ucapin dulu Terima kasih sebelumnya Alhamdulillah Orang yang sangat saya banggakan dari dulu Alhamdulillah Bang Haji Roma, Irama ini Di samping ketum kita Jadi secara jujur Dari hati Sanobari yang sangat dalam Pengagum Allah mahasiswa Allah mahasiswa Allah mahasiswa Sama saya Anda juga pengagum Mente ini sih Enggak, enggak Enggak pakai di aling-aling Mungkin Anda juga pengagum Mente Ini luar biasa Makanya Luar biasa Kesempatan sangat Satu kehormatan Terima kasih Mudah-mudahan Kita selalu Dijaga kesehatan Amin Di panjangan umur Amin Barokas selalu Amin Dan populer Insya Allah Terus Siapa enggak kenal Kayak gitu Dua-duanya Cuman yang ini buntut Untuk kepala Oke Mansur S Ini Banyak orang tanya Ini S-nya apa nih Ini sendiri bulan tahun S-nya apa nih sih Maksudnya diangketin Ini S-nya nih Oke Oke Jadi kalau yang lain yang nanya Ini karena Ketum kita yang nanya Ini buka juga nih Rahasanya S-nya Terus dibuka Jadi ceritanya emang Kadang-kadang kita pasti bersimpu Pada orang tua gitu Benar-benar Semua doanya Dia mengandung sekian bulan Alhamdulillah dia bercerita Begitu udah gede Mansur Pada saat lahir Mak dari pagi Ampe malem Blon juga keluar Mansur Cerita Kita dengerin Jadi gimana Sakit Mak Sakit Mak Mak Sakit Begitu Mansur Sakit Bukan Saya gak bisa cerita Soal sakit S-nya bukan sakit Jadi bukan Dimansur sakit Jadi begitu dari pagi nih Bang Aji Akhirnya begitu Begitu Kan dulu masih dukun beranak Tahun Tahun 40 Masih dipengki gitu ya Masih dipengki Kayak begitu Masih dipengki Akhirnya begitu Begitu Berojol Begitu Keluar Berteriak Mangis Langsung Allahuakbar Allahuakbar Subuh Subuh Mansur Subuh Mansur Subuh Ya dia Luar biasa Luar biasa Ini para fans nih Gue bilang Lu baru tau Gue aja baru tau Mansur Subuh Justru karena Karena yang Yang tanya kita Ini ketum Ya Bang Kakak kelas kita Jadi gak mesti bilang Subuh Subuh Jadi cahaya di waktu Subuh 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 Mansur Subuh Masya Allah Subuh Ada Boleh saya cerita lagi Boleh Nah disini Alhamdulillahnya Jadi apa yang dibilang Sama si Ibu Duk Mak 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 Nyai Mak Mak Asai Saya masih inget Wajahnya masih inget Sampai sekarang Dukun beranak Dukun beranak Masih dibilang Sampai dibilang Ibu pan Suria Suria Ini anak Lu atu-atunya Tapi lu Piara Ini anak Bakal jadi penyanyi Cakep nih Ini bakal Ini Ini lu Piara Ini bakal jadi Bakal jadi orang nih Suria Nah itu Makanya saya bilang Duh belum Saya bangun lagi Orang tua nih yang Cerita bukan saya Karena dia yang Mengandung Sembilan bulan Dalam kandungamu Duhai bung Dah Saya Ini bakal jadi orang Ini bakal jadi orang Ini masih dibungkus Dibungkus sampe Hari-hari Dia buka Sama dia Sama emak Dukun 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 beranak Ini anak lu Insya Allah Bakal jadi orang Udah gitu Begitu udah cerita Emak aneh Ada cerita yang paling Aneh bilang Ya Allah Apa atas izin Allah semua Ya man Emak aneh cerita Emak belum Lahirin Mansur Ngimpi Ini orang tua nih Iya Ngimpi apa tuh emak Ngimpi Emak dikasih burung Atau-atunya Gue kasih di lu Suria Lu piara nih burung Suaranya lebih Dasar dari Ngurai batu Ngimpinya Pas banget deh Masya Allah Ini Ini Jarang cerita Sekali lagi Karena Bang Haji yang nanya Jadi anaknya bongkar Begitu Bang Haji Mimpinya burung Burung apa tuh Ini burung Suaranya burung kicau Suaranya bagus Lu piara Di burung Lu urus yang bener Itu orang Itu wajib Masya Allah Tabarakallah Ya Allah Subhanallah Saya ingat Dulu kan kita selalu Kalau habis begitu Cuman begitu kita ingat Begitu kita ingat Kalau kita Ngaji Pan dulu anaknya Pan jadi cicik langgar Pan Bang Haji Pan Bang Haji tau ya Pan Bener-bener Toke langgar Sering Jadi kalau Kalau Saya habis Begitu habis Sholat Keluar Depan Ya Jadi yang dimaksud Mansur Subhanur 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 Itu dulu masih kecil Saya sering Kerajaan Saleh Media Dekat per media Karena disitu ada kakak saya Kang Adang Namanya Almarhum Kang Adang Allah Mahfira Jadi saya sering saja Main sama Mansur Di Raden Saleh Jadi waktu saya itu Suka main gitar Di rumah Adang Yang Mansur Yang anda ingat Ji dulu tuh Suka Nganyut tuh Di belakang Belakang Nganyut Dia kan sukanya Mancing Aneh jago Ji ji berenang Jadi aneh Kalau kesana Waktu itu Itu pernah Barang yang nganyut Jadi pake Ban 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 mobil Dari Dulu Kali Cilung tuh Masih bening Masih bagus Masih bening Masih bagus Itu dari Belakang rumah Kang Adang Terus Kita nganyut tuh Pake ban Sampai ke Tim sekarang Sekarang Terusnya Baru rumah sakit RSUP Terus itu Kita naik Lanjang bulat tuh Lari-lari Masih kecil Masya Allah Luar biasa Itu gak bisa hilang Dari Sampai kapanpun Oke Mansur Subhawan Nur Perjalanan karir Musikan tuh Pertama Nanti Nyanyi Sebelum bikin Radesa Itu Ada gak Nanti Bikin Orkes Melayu Atau ikut Orkes Melayu Siapa Yang pertama Pertama Sisi dulu Kebetulan Almarhum Megi 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 Dulu Ikut Ada Orkes Melayu Tifa Nusa Tifa Nusa Yang beri nama Yang beri nama Waktu itu Almarhum Bing Selamet Oke Oke Stephan Nusa Jadi kebetulan Alhamdulillah Pada saat itu Jadi pada saat Mereka Nyari-nyari Penyanyi Siapa untuk Yang untuk Sebagai penyanyi Nah di Alhamdulillah Dipilihnya Aneh untuk Kesana Nanti Memegi Johana Sattar Johana Sattar Jujur itu Johana Sattar Kak Jujur itu Johana Sattar Kenal gak Johana Sattar Beliau penyanyi Senior dulu Di Candralela Candralela Nah Kak Jujur Waktu itu Minta lagu Oke Minta lagu Itu awal Daripada Kita Kita Ada terobosan Dari Dari Tarkam Tarkam Belong tau Belong Belong Ya Tarikan kampung Ya dulu kan Kita kalo nyanyi Nasi goreng aja Udah cukup Jadi dulu Rada yang salah Kalo kita ada Nasi goreng merokok Nasi goreng merokok Asal kita dikasih Nasi goreng Gak ada kwitansi Belum Nah jadi Kayak gitu Mulai Bikin tuh lagu Diterima Canda Lela Rekaman Oke Tahun 62 62 Rekaman sama Canda Lela Canda Lela tuh Lagu Ane bikin lagu Yang lagunya judulnya Harapanku sama Putus Asa Terlalu terlalu Yang nyanyi Johana Sattar Johana Sattar Yang nyanyi Johana Sattar Johana Sattar Itu yang bikin lagu Ane bikin lagu Kapi Igelimbo Almarhum yang nulis Di rumahnya Kak Johana Sattar Di Glogow Denger lagunya Yang bagaimana Bukal belum tau Tahun 62 Soalnya Dengar kasih Bisikan hatiku Yang selalu rindu Akan janjimu Satu lagi putus asa Putus asa Gimana itu Pernaku Kenang Ia Dalam Hayalan Sinja Dengan Wajah Gembira Dan Pandangan Mata Johana Sattar Yang nyanyi Di ini Canda Lela Canda Lela Oke Waktu itu Tantum Di Tivanusa Sebagai penyanyi Tetaplah Katakan Nyanyi tetap Di sana Berapa tahun disitu Lama sih Sampai dua Sampai satu dua tahun Lebih itu aja Sampai tiga tahun Tiga tahun Nah kalau NT Sampai Tarkam tadi Tarkam itu kan Dari 62 Kita udah mulai Gemerang-gemerang Di Sekini Di Sekini itu Jadi kita kumpul nih Di Sekini Nah itu kebetulan Mereka juga minta Selalu Aneh yang jadi penyanyi Mulai Jadi itulah Atas dasar itu Mukanya Tanpa apa sih ya Tanpa ada Seperti Bang Haji Pan Main gitar Main nyanyi Kalau Aneh Berdasarkan kebetulan Waktu di Raden Saleh itu Ada Almarhum guru Guru Aneh SD Guru Sekolah Guru Sekolah MC Dik AR Almarhum Nah setiap Setiap kerida dulu Pada SD Kerida Apa dulu Setiap Sabtu tuh Di Sekolah tuh Ada Kerida Untuk Tidak Belajar Tapi Nyanyi Aktivitas Korrikulum Yang kayak gitu Akhirnya Dia bilang Pakai Mansur tuh Jadi penyanyi Ngumpul Aneh tuh Di Gang 1 Gang 1 Gang 1 Itu orkestnya bukan Tifa Nusa lagi Belong 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 Radesa Belong apa Tifa Nusa udah Tifa Nusa Setelah dari situ Aneh langsung keluar Tifa Nusa Maksud Aneh Yang Tarkam Tarkam Yang inti Kerida Tadi Di Gang 1 Itu Grup musiknya Apa namanya Itu pertama Belom ada Radesa Kita kumpul-kumpul aja Belom dibentuk Radesa Orkest tanpa nama Orkest tanpa nama Yang masih bas Yang masih Iya Mas betul Bas betul Jadi Panggil sana Panggil sini Nah itu Nah mulai dari situ Baru Ada Orkest Bayangkara Ada lagi Orkest Anu Orkest ini Rembulan Macem-macem rembulan Bang acem Mulai deh Mulai Mulai Istilahnya ngembangin Sayap Mulai Nah sama main Giza tuh Enti selalu sama-sama gak Sama-sama terus Memang Giza Banyakan main mandolin Oh iya Mandolin Aneh nyanyi Gitu Mandolin Mandolin sekali-sekali Dia nyanyi Gitu Nah baru Ada Proyek Senen Di atas Aneh ngalamin juga Proyek Senen tuh Di hiburan Nah itu Nah itu mulai Jadi Allah bilangnya Di sana setiap Malam ini ada Mansur Di mereka apa tuh Mereka udah apa Ada Mansur Blateng Terus berdirinya lagi Bekan Raya Jakarta Itu Di Monas Monas Terus ada Monas Mulai Kemang Namun Bayangkara Rembulan Pada yang main disitu tuh Terus Waktu itu pun kita pernah sama-sama juga Di Suara Kenari Oh iya Di Gang Kenari Bangusin Bangusin Masya Allah Masya Allah Nah oke Rekaman pertama Atau grup apa Ini rekaman pertama Ini sebelum bentuk Radesa ya Belum Oh Radesa udah ada Eh belum Belum Radesa udah ada Cuman gembrong Rekaman pertama Jajak Miharja Bang Haji Jajak Miharja Orkes Melayu Nirwana Nirwana Oke oke Ya Nirwana tuh Nirwana Bagu apa tuh Lagunya Ciptaan Alem Malhum M. Faris Pesan Perpisahan Pesan Oh keren tuh lagu itu Pesan Perpisahan itu Hit banget itu Dalam lagunya Dalam Itu tau gak lagunya Tau Coba nyanyi Celen-celen Ane tau Itu lagu Ane tau Soalnya begini nih Ane cerita Orang-orang pada gak tau Begitu dia telepon Ane Dia gak ngomong Bang Haji gak ngomong Itu masih inget gak Begitu yang keluar Kemana akan Ku bawa Derita hati Yang luka Dendam benci Karena cinta Bang Haji nyanyi Masya Allah Bulu Ane bangun Bang Haji Begitu nyanyi Air tubah Bukan halo dulu Sur gimana sih Enggak Air tubah dulu Anda jadi Masya Allah Kita bersyukur Malah Alhamdulillah Raja kita Nyanyiin lagu kita Air tubah ya Mengasik banget Ya Allah Gitu Ji nyanyi sedikit Air tubah ji Ini kalau disuruh nyanyi Penyanyi malu Bener Kesan berpisahan Gimana tadi lagunya tuh Emang top banget tuh lagu Kesan berpisahan itu emang Hit banget Hit banget Kesan berpisahan Semua penyanyi tuh musibah gitu Musibah itu wajib deh Itu lagu Ini lagu ada lucunya nih Ada lucu Ada kuatir Ada bingung Begitu rekaman Begitu rekaman RRI puter Radio puter Nyanyi ini gak disebutin Rugi gak bang Begitu ada denger Wah ini bahaya Gak bakal Gak bakal jadi orang Gitu nih Bukan bisa jadi Kada Orkestra itu Tersebutin Begitu Aneh liat Puter Kita dulu pernah ada radio Cawang apa itu Yang ada pake itu Kita dengerin Transistor Pernah lagu diputer Mansur tuh Tiada Mengapa Kita berpisah Asalkan Dirimu Tetap Bahaya Wah Gak taunya Rupanya masih matras Matras tuh Contohnya Piringan hitam Piringan hitam Contohnya Yang belum dicetak Sudah dikirim Ketiap radio RRI Namanya Gak dipulis disitu Bahaya itu Gak ada Nama PNT Gak ada Nama PNT Gak ada Titalnya Gak ada Belum ada Belum ada Orang masih Contoh Tapi lagu ini Diputer Alhamdulillah Bukan rugi Bukan rugi itu Musibah itu Lebih gila dari rugi Jadi gak ditulis Nama itu Gak ditulis Akhirnya begitu Kaya RRI Ketemu Olan Eh Mansur Ada apa Anda pas suka Ngisi kabaret disitu Kamekartini dulu Keparet Pulang si tompul Bang Ada apa Itu 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 Pernah diputer lagu Yang baru Tapi gak ada Dikasih lihat Gak ada Baru Oh ini Mansur Nyanyi yang Anda dateng ke Radio Sendrawasi Sebentar-sebentar Itu Rekamannya di studio Mana itu Di Siremako 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 Itu mesti dateng ke Siremako 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 Puter-puter Kayak gitu Tapi ngomong Ya Allah Itu lagu Akhirnya Alhamdulillah Set banget Setiap hari Latihan Mat Faris Di Lause Setiap hari Dateng ke Lause Tau gak maksudnya Jalan Lause Jalan Lause Itu ada Bin Faris Main mandolin Dia nyanyi Mat Faris namanya Pencipta lagu Pemain mandolin Akhirnya Karena kita Kepengen Karena penyanyi ini Sasaran yang paling Pada saat itu adalah Kalau dia sudah Menginjaki Kedua Dina rekaman Tinggal nasib aja deh Bener Ya gak Bang Aji Bener Tapi Alhamdulillah Lagu ini Pesan Terpisahan Akhirnya Booming nih Luar biasa Luar biasa Ini gak tanya Berapa duit dibayar Jika Pasti kecil lah Cuma dulu Berapa Mau kawin Itu Bulan Maret Mau kawin Mau kawin Belum dibayar Enggak lagi Ini untung Kita rekaman Lumayan juga Buat sedekah Tapi atas izin Allah Semua Bang Aji Akhirnya lagu itu Dikali oleh Masyarakat baru Bayarannya 5 juta 5 juta 5 ribu Rekaman 5 ribu Perak Satu lagu 5 ribu 5 ribu Aneh Bang Aji Jajah Muksid Nari Selmarhum Masih dibagi-bagi juga Bukan Mau kermakonya Rekamannya Naik Oplet Oplet Tau gak Oplet Naik Oplet Betiga Di Oplet Belajar Orang bilang Siapa Di Oplet Nyanyi Itu Alhamdulillah Bang Aji Akhirnya Allah Izinkan Allah Memberikan Sesuatu Pada Saya Anugerah Yang sangat Luar biasa Masya Allah Luar biasa Kalau dulu Pan Setiap Habis ajan Ditanya Anak Siapa Itu yang ajan Undang dong Ke masjid Sana Di muskola itu Mualin Masya Allah Itu Cicak 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 Masjid Luar biasa Itulah Cerita Awal-awal Oke Jadi dari Tifa Nusa Bayangkara Bayangkara Dan macem-macem Yang lain Akhirnya Rekaman pertama Sama Jajami Harja Di Nirwana Nah Dari situ Bagaimana Intim Mendirikan Orkes Melayu Radesa Radesa Ini Singkatan Radensaleh Radesa Seperti Seperti apa Intim Mendirikan Pada saat itu Sampai kita masih Freelance Sepertinya Terus Ada yang namanya Almarhum Teddy Kuswara Teddy Manajer Dede Pertuanya Panggil di Yukawi Panggil di Yukawi Mansur Bagaimana Kalau Kita bikin Om Ayu Untuk kontrak Setahun Sekian lagu Saya sekian Album Saya pikir Wah ini Kesempatan Emas lagi Karena Tidak semudah Itu kita untuk Meraih Seperti Kayak gitu Akhirnya Anda pilih Anda pilih Bahwa Tempat Anda Lahir Dengan nama Radesa Radensaleh Karena yang kita Tahu Radensaleh Itu seorang Seniman besar Pelukis Pelukis besar Yang luar biasa Mendunia Itu ada kaitan Itu lagi awalnya Baru disitu Anda pakai Radesa Ijin sama anak-anak Tadinya Radesa Ria Akhirnya Rianya dihilangin aja Radesa aja Cukup Radesa Ria Kalau bayarnya Bener Kalau gak bener Kan gak Ria Makanya Radesa doang Bener Waktu itu Formasinya Siapa aja tuh Yang ada tuh Dadang Ukat Bukan Belum Ukat belum Masih Masih Ya gak Itu masih Waktu itu Radesa Yang di Radensaleh Itu si Yadi Cucu Ada si Boncil Dan yang lain-lain Ya Tapi Begitu kita Membawa ke rekaman Mereka Ternyata memang Karena gak tau Apa gimana Apa keberanian Mental atau apa Gak berani Akhirnya Saya Ke rumah Ilin Sumantri Ilin 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 ini Seorang musisi Dia arranger Dia pemain piano Kalau dia orkestral Main akordeon Jadi Ilin Termasuk Andalan Anak-anak musik Waktu itu ya Luar biasa Dalam rangka Menulis Aransemen Kayak gitu kan Betul Nanti ke rumah Ilin terus Ke rumah Ilin Lanjut terus ya Ke Ilin Ini ada tawaran Wah bagus tuh Mansur Wah jarang tuh Seperti gitu Semangat dia Akhirnya Dia minta Saya rekaman Ini lagu-lagunya Iya Namanya dia memang Ahli Baru bikin Lagu Di antaranya Lagu sedih Lagu sampai tua Terus lagu Ramina Ada lagu-lagu Yang lain-lain Terus Salome belum tuh Salome belum Itu kesini Kesini Itu Berakhir kisah Cintaku Kepadamu Itu Tak mungkin lagi Aku dapat Berjumpa Itu Dia suaranya Halimpu Kalau sudah Halimpu Tahu gak Empuk Suaranya Masuknya Empuk Pulen Nah itu Lagu itu Terus ada lagi satu Aku jemuh Mendengarkan Kata-katamu Iya pan Hanya maaf Kau pintakan Seda Apabila Aku maafkan Jemuh Nah kebetulan Operatornya Arahman Pengarang Yang koroncong Arahman Anak gak kenal Masih di musika Tuji dulu Arahman ya Arahman pake di atas Dia operator ya Operator Dia pengarang Lagu-lagu Keroncong Oke Alhamdulillahnya Dia ngomong Aman Masih inget Dia ngomong Mansur Ini lagu Lagu-lagu Masur yang baru Ini semuanya Enak-enak Gak ada Gak enak Guri-guri Ramina Ramina Nama Seorang Darah Itu Yusridi Ciptaannya Nah ini Akhirnya kita support juga Karena diberi Apa Spirit Dukungan Enak Oke keluar Ilin sebagai penulis Ilin sebagai penulis Oke waktu itu Yang pertama Lead gitarnya siapa ya Gitarnya masih sih Belum-belum ukat ya Belum-belum ukat masih sih Dadang udah main belum? Dadang belum Masih baru Kailin Si Yusridi Giman Giman Basnya Rokip Rokip tau Nah Masih dia sih dulu Rokip bukan Rokip Atit nih Belum ukat sih Ukat Ini belakangan Belum baru pada saat Kana Nah itu ukat Kana Kana Sama ada Bapak-Bapak 222 tuh 222 Kalau gak salah Udah ganti tuh Kalau gak salah Kardi juga pernah Jadi abis Kardi Dadang kakaknya Kardi Abis Ilin Ukat Ukat Begitu Ukat Kardi Baru ke dadang Oke Dadang mana abis Dadang masih main Bas dulu Masih main bas Baru terakhir Kardi Udah ini Dadang yang kita serahkan Dan gitar ya Dadang bas Dadang bas Oh basis deh Basis dia Oke 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 Tapi ukat luar biasa Jasanya di Radesa Luar biasa Jadi banyak lagunya juga Di Radesa Banyak lagunya Dan memberi warna Radesa Yang lebih Bagus lagi Saat begitu era dia Jadi banyak perubahan Radesa Itu kita Angkui dan kita salut Jadi formasi Radesa yang Terakhir tuh Ukat Dadang ya Ukat udah gak sama dadang Dadang udah gak pakai Ukat Baru melodinya si Odi Arat Arsat Almarhum Itu udah itu aja Basnya masih Poyok dulu Poyok Oke Mansur Subhawanur 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 Oke Itu soal karir ya Nah Ceritanya Ente kawin dong Gila kawin Maksud anak Ketika ente kawin itu Ente sudah populer Apa sebelum populer Sudah ada rekaman Apa sebelum rekaman Sudah rekaman Sudah rekaman Sudah rekaman Sudah rekaman Sudah populer Ya karena di awal 69 ke 70 itu Rekaman 70 nya Bulan 3 Merit Tahun 70 Ente merit Merit Oke Jadi sebelum Merit tuh memang Sudah rekaman Kalau gak salah Sudah dua kali Dua kali rekaman Satu lagu pertama Satu lagu Yang kedua Masih dikasih Tiga lagu Sudah ada model Buat kawin artinya Dia bisa buat Berumah tangga Ya gak Ana pernah Memberikan Antum Biala Apa Bukan memberikan Yang memberikan Indosiar Tapi Ana yang Menyerahkan Lifetime Achievement Apa Lifetime Achievement Apa Itu artinya Penghargaan terhadap Lamanya berkarir Panjangnya Waktu berkarir Lifetime Achievement Karya-karya yang Panjang Karena pernah Menyerahkan Keantum tuh Dari Indonesia Yang terakhir Ya Legend itu Ini ketika Di zaman Radio Astagfirullahaladzim Angkatan Bersenjata Saya ingat gak Angkatan Bersenjata Ya Itu kan mereka Selalu bikin Apa ya Golden Record Golden Record Nah itu Lagu apa aja Yang dapet Golden Record Saya ingat Inde Ya Alhamdulillah Itu ada Atas kegigihan Perjuangan Semangat Karena itu Satu prestasi Yang sangat Dibanggakan Buat kita Buat ini senang Buat musisi Kalau gak salah Ada dapet Sekitar berapa 13-12 Liantaranya Lagu-lagunya Banyak ada Air Tuba Terus Ada juga Musik Terbaik Jadi gak Penyanyi Ada berapa Nah inilah Ini yang Mansur ini Kelemahannya Kadang-kadang gak Memperhatikan Seperti gitu Sebenarnya Sangat berharga Tapi kita selalu lihat Cuman lupa Dengan Tahun berapa Tanggal berapa Gitu ya Tapi Ada satu Kegembiraan Bahwa Kita mencapai Satu prestasi Sudah mencapai Prestasi Dengan beberapa Tropi Dari BAS Watch Dari HDX Watch Dari berapa Alhamdulillah Jadi artinya Sampai saat ini Karena Prestasi itu Siapapun ingin Memiliki Dan ingin Merai Jadi kalau Ditanya Mengenai Lagu-lagu apa Ya ingat Tapi ada Beberapa Emang ini Mansur Penyanyi Pria Dangdut ini Ada Muqsin Megizat Almarhum Arrafik Mansur Roma Roma Selain Selain itu Ada Selain lima orang Arafik Muqsin Mansur Roma Megizat Gak ada Paling di Surabaya Kadir Oh Surabaya Kadir Surabaya Kadir Ahmadi 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 Idalaila Idalaila Perempuan Kalau perempuannya kan Yang masih sekarang Elvi Elia Dulu kan Termasuk Saya Haji Penelama ikut dia Elia Elvi Johana Satar Titik Nayo Maimun Banyak hal-hal Asnatahar Asnatahar Demlayunya Oke Tadi Anda Tanyakan Mengenai Keluarga Irfan itu puter Aga berapa Ketiga Ketiga Bungsu dia Yang pertama siapa Pertama Ida Ada Ida Ida Norsida Pertama Kedua Baru Ada Miskan Satu Keguguran Kakaknya Irfan Kakaknya Irfan Keguguran Jadi yang ada Ida sama Irfan Sama Irfan dua Berdua Ida sama Irfan Ada kacak Empat tahun Ada satu Di tengah Jadi Irfan yang Bungsu Terakhir Irfan Bungsu Jadi ada kisah Apresyat Ikut Mensyukuri Irfan Irfan ini Apa yang Apa yang sama Semua Gaya Gayanya Apa yang Semua Jadi Anda jawab Dengan Ya Allah Apa yang Mesti Anda Jawab Bila ini Bila ini Kehendak Akhirnya Ingat Bang Haji Jadi 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 Kalau kadang-kadang Kita Malam Jumaat Ingat Tanggalnya 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 sama Amin Ane Subhanallah Sama Amin Ane Lahir Amin Ane Ya Allah Hobinya sama Mancing Jadi akhirnya Akhirnya Ane bilang Belajar musik Jangan seperti ayah Ayah pernah belajar Cuman ayah diganggu Hal macem-macem Mancing Dia ganggu mancing Mancing Diajak sana Ini gak bener Bener Ya Pak Untungnya ayah Nyanyi Jadi nyanyi Panggil si adek Di kaum Ade Yassin Bukan Ade Yassin Bupati Bobar Bukan Anaknya Kong Yassin Yang di kaum Yang bakas Wedana Dia pun Sama si Itu Asistennya Uli Segar Gitar Anak panggil Dia belajar Harus ada Basic Gitar Bajar Klasik Irvan Irvan Ada panggil Disitu Begitu Ceritanya Sekolah SMP SMA Kuliah Anak Tahu-Tahu Ngeband Main band Bukan main Orges Bukan Bukan Dia ngeband Sampai di SMA Sampai di kuliahnya juga Begitu Sampai di kuliahnya juga Asal ada band Dia ngeband Temen-temennya Gitu Cuman lama-lama Lama-lama Anda pikir Irvan Gak apa-apa Inisial Irvan Ada Mansur S Di belakangnya Bebas Mau kemana aja Pan Gitu Tapi inget Mansur S nya Tahu-tahu Begini nih Bang Haji Pan di rumah Dulu Almarhum Jakaria Pan buka Les vokal Di rumah Mansa Mansur S Jakaria Betul-betul Mansur Nah tau-tau Begitu Lagi-lagi Anda lagi Duduk Lagi non santai Ada orang nyanyi Yang suaranya Anda denger Ini siapa yang nyanyi Kok kayak suara gue Begitu Kok kayak suara Mansur ya Akhirnya Anda buka pintu Anak ngelongok Selamat Anak gue Anak gue Hati terasa Merinti Dalam Kerinduan Kerinduan Kok kayak Mansur ya Anak ngelongok Masa Allah Alhamdulillah Ya Allah Jadi juga Anda telepon Produser Ini Mansur muda Ini mau rakam Gue nyari suara Seperti Mansur Enggak Mau Pak Haji Mau Bang Udah dateng Ke rumah Siapa Udah dateng Dateng ke rumah Dia belum bilang Ya Allah Itu apa yang dibilang Pak Haji Enggak takut Kesaingan Aneh bilang Bila Allah Berhendak Saya selesai Ikhlaskan Anak Nah Udah Pak Haji Ada lagu Ada Saya udah siapin Bikin lagu Gara-gara Aneh lagi Tanem Palem Raja Di Sukabumi Di kampung Aneh Depok Di Cibadak Palem Raja Yang buat Perumahan Dulu Pan Oh Nanti Usaha Kan Udah usaha Gitu-gitu Jadi di samping itu Aneh Aneh Tidak bernyanyi Aja Ji Aneh udah bermain Kalo Aneh Cerita Aneh Bikin borong kapal Nanti kaget Jadi Aneh Memang sudah bermain Aneh bermain Udang Udah bermain Bikin Ternak Ayam Udah macem-macem lah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Satu pengalaman Akhirnya Aneh bilang Udah Ada lagunya Cuma Cuma-cuma Kamu Yang Aku Cinta Seribu Dari Danak Kudam Bakar Ya Allah Tadi itu buat Buat aneh Ji Janyi Ini lagu Asik Gara-garanya Apa itu Begitu Mau nanem Nanem Apa Nanem Puan Raja Yang nanem Ini gak Bawa ukuran Pan Mupama Per semetre Atau semetre Sepuluh Digini Ini pake Jengkal Pake Tangan Gue bikinin lagu Lo sejengkal tanah Nih Itu begitu Ceritanya Begitu Bikin lagu Rekaman Masuk Rudy Anan Yang ngajarin Rudy Rudy Anan Yang ngajarin Nyanyi Sembilan Jam Ji Satu raga Itu hampir Sembilan Jam Karena orang Baru Gak pernah Nyanyi Di panggung Persirpan Panggung-panggung Biasa Begitu Jadi Begitu Lihat Paji Jadi figuranya Gak apa-apa Anak gue Begitu Ramul Wah Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Itu yang ada Inti bilang tadi Bahwa mirip Apa Iya Wajahnya Suaranya Mirip Oke Mansur S Ini Yang saya tahu Dari kecil Hobinya Mancing Alhamdulillah Kalau dia Mancing Ikan baronang Laut Saya dibawain Ikan baronang Banyak Sekarang Masih mancing Ikan Udah susah Ikan udah susah Banyak yang mancing Sekarang udah ribuan Yang mancing Kalau dulu Pan Kalau bukan Rombokan Raden Saleh Yang mancing beronang Gak ada Dulu Dulu Pemancing beronang Itu Raden Saleh Ke Nari Ke Witang Kali Pasir Ke Bonsiri Cuma itu doang Kalau sekarang Dimana aja Kalau kita lihat Di Youtube Udah Mancing beronang Dimana-mana Jadi ikan Baru berangkat Gede udah dipancingin Berangkat gede Masih Mau gede Kalau gak gedein Jujur Kalau saya mancing Dapet gede Yang pertama saya sebut Teman-teman saya Ini miliknya Bang Haji Oma Irama Tuh ikan Emang Jadi kalau acara nih Acara apa nih Ada acara Pami Gitu-gitu Ini dibagasi Dia bawa tuh Ikan Biar ada kambing Dia gak makan Ikan yang dibakar Allah Masjid Minum Jih Mansur Subahawan Nur Ini memang dia Hobi mancing Dari kecil Saya tahu Anda potong dikit Karena dari mancing Banyak jadi lagu Termasuk rembulan Bersiner lagi Dari mancing Kana juga lagi mancing Lagi mancing Itu air dan minyak Terinspirasi aja Bisa cepat gitu Allah kasih itu Jadi cuman memori aja Bener juga Mancing bisa Banyak lagu Bengong gitu Ini kan Lagu masuk tuh Bener Dia gak pernah Kita suka ajakin Jadi mancing Takut naik perahu Nah ini ada trauma Soal mancingnya Saya masih kecil Ji Anda masih kecil Mancing di cilincing Sama kakak Anda Beni Mereka pada Orang gede ini Pada ketengah Mancing Saya di pinggir Anda di pinggir Pakai peniti Mancingnya Peniti Gak pakai umpan Main-main aja Begitu Di pinggir laut Tentu dapat Karena putih hidup Di samber Tentu dapat Saking senengnya langsung Gue dapat Pegang Tepat Ikan sebilang Sakitnya luar biasa Nangis Dari situ Masih kecil deh Masih SD Nangis Sampai rumah Itu Sembuhnya katanya 24 jam Bener Itu dari situ trauma Gak berani lagi Mancing Pantesin Kalau dia Bukan kalau dia Ajakin ngulet Lu Kari-kari Kebatil Sembilang Asik Ji Mancing asik Kayaknya Asik Mancing itu enak Apalagi Begitu dapat Yang kere-kere Yang 8 on Langsung Bakar disitu Bentar-bentar Ente mancing Dimana Biasanya Sekarang ini Untuk dapat Yang gede-gede Kayak gitu Di Lampung Di Lampung Sama Yuri Oh Yuri Yuri Aslam Di Lampung Di Pulau Legundi Di Pulau Disitu itu Yang suka Nekirim Tritement itu Itu pasti Di Lampung Pulau gede-gede Oke Di Jakarta ini Udah Termasuk juga Airnya udah Ada Mungkin Banyak berita Limbah gitu Jadi ikan tuh Gak bisa gede Bener Jadi Ukuran yang udah Ikan setahun Berangkat gede Udah langsung Disana gede-gede kan Di Lampung Luar biasa Di Lampung seringnya Lampung Di Pulau Legundi Ente di atas perahu Apa di pulau Di pulau Kita beronang tuh Jadi kita naik perahu Ke pulau Tujuannya ke pulau Udah di perkampungan Di pulau disitu Udah enak santai Di perahu Sender di pulau Udah Gak ada risiko Gitu Berarti di pinggir laut Bukan di tengah Memang di pinggir laut Enggak Jadi di pulau Pan ada Darmaganya tuh Disitu Ikat Perahunya Udah duduk Disitu Santai Erangkala Kalo abis bercanda Ya di lagu Ngopi Bercanda Itu sampe Berapa jam Nanti kuat mancing Kalo Kalo Saya mancing tuh Umumnya dari Jam 6 pagi Sampai jam 6 sore Tapi gak full mancing Sholat apa disitu Udah sih itu Di perahu bersih Gak full mancing Udah Kalo memang Kadang-kadang ikan Di pagi Bagus ya Tergantung cuaca Faktor air Kalo udah gak makan Udah kita ngobrol Tiduran Di perahu Pan ada kamar Apa enak Gitu Jadi gak melulu Dari jam 6 pagi Sampai jam sore Enggak Cuma kalo ikan Itu dari pagi Sampai sore Enggak habis-habis Enggak dimakan terus Lupa udah Semua-mua Bini aja Bisa lupa Gitu Bisa gak pulang-pulang Gitu Mungkanya Ngikut sekali-sekali Emang masih Ini besok Tanggal 12 Sudah di order Teman-teman Pak Haji Kita berangkat ke Lampung Jauh-jauh Disini aja Dekat-dekat Ikannya Gitu-gini Gitu-gini Gak Di ancol Ini kadang-kadang Masuk ke Ancol nih Tengah Beronang Mana ada Kecuali di tengah Di bagang-bagang Di bagang Bagang Tapi enggak Di pinggiran aja Beronang Dimana ada batu Ada lumut Disitu ada beronang Oke Berarti di pinggir Di pinggir Dia gak perlu Tengah juga harus ada Mumpama Kayak bagang tuh Nah itu Pasti ada Karena ada bambu Ada bambu Ada lumut Ada teritip Oke Kegiatan mancing Sebagai seniman Berarti Mancing itu juga Bisa Mengencerkan apa Inspirasi gitu ya Mencairkan inspirasi ya Luar biasa Luar biasa ya Satu-satu Kalau kita Nyanyi Ada fulus Ber Eforia terus Apa Tapi Saya kadang-kadang Berpikir Apa yang Mesti saya Kadang-kadang Temen-temen Cepung aja Ayo kita kesana Ayo Ya Ke satu tempat Ngerti lah ya Tapi disini Kita bisa Evaluasi Tempat ngertinya Apa maksudnya Ke satu tempat Ngerti lah apa maksudnya Iya artinya Seniman Yang maunya Dengan suasana Yang Hingar Bingar Lebih enak Diajaki kita Ke satu tempat Yang buat asik-asik Kita ngobrol Tapi buat saya Akhirnya Kok lebih diimat Karena ada manfaatnya Capek Ya Tapi tidak ada pikiran Gitu Capek Gak berkeringat Capek Gak berkeringat Capek itu mancing Cuman enak Hasilnya keluarga Bisa nikmati Dan keluarga Juga tidak curiga Kok bisa capek Kan begini doang Capek Capek Cuman panas Panas Mancing capek Kan duduk doang Gimana Iya memang duduk Mungkin Dia bilang Ngikut Kayak sekali Ayak nikru Semuanya Oh capek Capek Nungguin ikan Nunggu Kok gak disambar Sambar Itu Jadi yang capek Ini kalau ikan Begitu kita taruh Bayangin dari jam 6 pagi Jam 10 Belum ada yang makan Capek gak Oh capek hati Itu termasuk Kayak begitu Tapi kalau Pas ada yang makan Ada yang makan Nah Makanya saya Selalu bawa Diri ini mancing Saya bilang tadi Tahu-tahu Begitu habis lagi mancing Ikan gak makan Kita bercanda Tahu-tahu Begitu malamnya Lihat bulan Paginya bisa jadi Rembulan Bersinar lagi Kalau ada putih kan Ikan Jadi buat saya Artinya mancing itu Mengasihkan Melatih kesabaran Melatih kesabaran Iya Pak Bisa menjauhkan Hal-hal kita Dari yang Kurang berkenan di kita Jadi hal yang positif Alhamdulillah Oke jadi Kita bicara musik Udah tadi Sebagai seniman Atau sebagai Muslim Sebagai Sebagai Mansur Apa Cita-cita Anda Yang belum Anda Capai Dan ingin Anda Capai Selama Hidup ini Ya Nanti kan prestasi Menyanyi sudah Masya Allah Sudah jadi Seorang Penyanyi yang Luar biasa lah Ada gak Apa yang ingin Anda Capai Selain yang Sudah ada Apa yang Obsesi yang Yang ingin Anda Wujudkan gitu Ya Alhamdulillah Secara Apa yang Saya rasakan Dan nikmati Apa yang Keluarga Saya nikmati Semuanya Yang didapati Dari karir Dulu Sampai dengan sekarang Saya kira mungkin Setelah kita kembalikan Kepada Allah Bahwa sangat Bersyukur sekali Kalau gedau Berterima kasih sekali Bahwa pada Allah Semua dan semua Dukungan teman-teman Semua Yang kita dapati Semua Karena tanpa mereka Dan yang sangat kita Merasakan Sampai saat ini Kita sudah sekian 10 tahun Pengaji Bernyanyi Jadi Alhamdulillah Masih Sapaan oleh Fans kita Di luar Itu sangat berharga Dan Alhamdulillah Juga apa yang Saya bilang Apa yang Saya belum bisa Berikan kepada Rekan-rekan Yang memang Berbakat Di dalam seni Jadi saya Kadang-kadang Selalu Men-support Karena Atensi yang Masuk bertanya Ayah Gimana sih Caranya Gini Gini Itu suatu Pertanyaan Yang sangat Menantang Buat kita Menantang Buat kita Dan mereka Pasti menantikan Apa kira-kira Jadi kadang-kala Kita kepengen Selalu berbagi Dengan mereka Ya Pak Walaupun Secara keseluruhan Kita cuma bisa Bernyanyi Ya Dibanding yang Lain-lain Banyak Kemampuan Tapi Bila sudah Memberikan Sesuatu Kepada Si yang Berbakat Ini Untuk terjun Ke dunia seni Dan dia Berhasil Punya Suatu Kebanggaan Kegembiraan Buat kita Artinya Kita sudah Berbagi Kepada mereka Ya Pak Karena mereka Tidak bakal Minta kepada Seorang profesor Untuk Meminta Gimana caranya Untuk Menyanyi yang Bagus Supaya Saya bisa Terkenal Seperti Ayah Itulah Disitu Jadi Rekan-rekan Kita Kita selalu Beri Masukan Pada Mereka Untuk Mereka Karena Kita berpikir Patah Tumbuh Hilang Berganti Pasti Itu Alam Tidak Bisa Dipungkiri Ya Pak Kita Alhamdulillah Masih Bersyukur Tapi Satu Saat Nah Bila Saya sudah Bisa Memberikan Terus Dia Berhasil Luar Biasa Ini arti Sebuah Nilai Seni Yang Dianugerahkan Allah Pada Kita Itu sudah Kita Berikan Kepada Yang lain Untuk Mereka Mencapai Satu Kesuksesan Ya Ya Ini jadi Kita Syukur Bahwa Ada Dua Televisi Yang Secara Konsisten Membangun Generasi Dangdut Yang Mansur Bilang Tadi Bahwa Beliau Berkeinginan Men Support Berbagi Ilmu Untuk Menyanyi Kepada Generasi Buddha Apa yang kita Mampu Ya Itu tadi saya bilang Alhamdulillah Juga Di luar Pribadi-pribadi Kita Ada TV-TV Yang memang Secara Konsisten Membangun Membangun Generasi Penerus Dangdut Itu Oke Haji Mansur Subuh 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 Haji Subuh Haji Mansur Subuh Oke Alhamdulillah Bincang-bincang Kita Telah Katakanlah Paling tidak Menginformasi Alhamdulillah Kepada Pencipta Musik Dangdut Tentang Perjalanan Karir Anda Tadi Dari Mulai Dari Tivanusa Sampai Kera Desa Dan Apa yang Ada Rai Sekarang Ya Pasti Mereka Menginginkan Agar Mansur S ini Terus Berkaya Alhamdulillah Karena Karena begini Mansur Terus Terang Muksin Saya kagumi Suaranya Dalam konteks A Anda Saya kagumi Suara Anda Dalam konteks Apa tadi Karena Alimpu Jadi setiap Penyanyi itu Ada khasnya Kalau Mansur S ini Kalau Muksin itu Lantang Ibarat Apa Rapi Ketentara Lantang Keren Mansur Ini Alimpu Alimpu Tahu gak Bahasa Sunda Empuk Pulen Pulen Janjur Makasih Masur Wallahi Wallahi Ini melihat itu Mansur Ini kelebihannya Mengolah Fokan itu Bulan Makasih Kayak berasianjur Emang Ya khair Mansur Kita bersyukur Kepada Allah S.W.T Amin Sampai Hari ini Kita masih Exis Masih bisa Berkarya Mudah-mudahan Di sisa usia kita Nah Mansur ini kebetulan Satu figur yang Religius Ya Beliau ini Tidak Seperti Layaknya Orang yang Teracuni oleh Popularitas Beliau ini Di dalam Beragama itu Masya Allah Insya Allah Mumin Mutaqin Beliau ini Dan Kita gak pernah Dengar Mansur S. Macem-macem Gak pernah Ini akhlaknya Bagus Imannya Bagus Takwanya Bagus Jadi Kita Bersyukur Semoga ini Juga Menginspirasi Pemiru Penyanyi-penyanyi Muda Untuk Bisa Tidak Diracuni oleh Popularitas Tapi tetap Konsisten Di jalan Allah Beliau adalah Sangat Religius Amin Makasih Oke Barangkali ada Last statement Yang Anda ingin Sampaikan kepada Pemirsa Barangkali apa Insya Allah Makasih Bersyukur lagi Pada Allah Bahwa Ini malam Ini Hari ini Pada suasana Yang Hangat Sekali Jadi Mungkin Insya Allah Mereka nunggu Kapan AC nya Cuman Atau jadi Hangat Hangat Luar biasa Luar biasa Sekali lagi Saya kira Tidak ada Kata yang Lebih indah Kalau saya Ucapan Cuman ada Pesan Bapak Bang Haji Kita Saya Pribadi Mansur S Mungkin Dangdut Bang Haji Jangan tinggalkan Dangdut Sampai kapanpun Kita Butuh Bang Haji Maksudnya Pami Bang Haji Di samping Pami Dan yang lain-lain Apalah Dangdut ini Kalau tidak ada Roma Irama Luar biasa Apalah Roma Kalau tidak ada Mereka Saya Saya Selalu ini Saya bilang Jadi Mari kita Jaga Kita Doakan Ya Allah Tolong memberikan Kekuatan Amin Sampai Allah berhendak Nanti Jadi Tidak ada Dangdut Tanpa Roma Irama Dan tidak ada Dangdut juga Tanpa Mansur S Tanpa yang lain Lagi Sukses buat Bang Haji Doa Bidoa Kapan-kapan Ikut Mancing Amin Insya Allah Baik Pemirsa Juga Porsa Terima kasih Seseberhatiannya Mudah-mudahan Terhibur Terinspirasi Amin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Hbaratullahi